Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selaras salam satopi salam sedor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia enggak senapan angin ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman di video kali ini kita ada unit yang kemarin gabisan sekarang udah ready kembali ya teman-teman yaitu adalah unit senapan angin Uki Warrior Laras Dalam Tabung ya ini yang pengen LDT alias Laras Dalam Tabung yang pada tanya nah itu udah ada ready Uki Warrior ya teman-teman sekarang kemarin kehabisan untuk unitnya sekarang udah ready kembali nah ini barang baru coba kita tes akurasinya terlebih dahulu biar nanti jelas akurasinya mantep atau tidaknya nanti disimak baik-baik untuk video tes akurasinya seperti itu oke ya teman-teman kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin PCP Uki Warrior Laras Dalam Tabung berikut ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selera salam satopi salam sidor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ya senapan angin ingat CVA Sodor oke teman-teman di video kali ini kita akan tes akurasi unit senapan angin PCP Uki Warrior Laras Dalam Tabung ya teman-teman ini larasnya yang masuk ke dalam tabung ya teman-teman mantep sekali Uki Warrior ini yang kemarin gabisan stoknya sekarang udah ready kembali oke mantep banget ini larasnya menggunakan laras spesial dari CVA Sodor panjangnya kurang lebihnya ini 60 cm untuk peluru yang cocok ini pakenya peluru Hercules ya teman-teman yang beratnya 13,6 drin ini Uki Warrior cocok sekali buat bigim soalnya powernya ini jangan diragukan kembali ini powernya jauh sekali oke mantep banget kita mau tes akurasi ini jaraknya kurang lebih 25 meter kita tes nitik sekaligus kita nyetel teleskopnya juga oke mantep sekali kita simak dulu video tes akurasinya ya teman-teman nah ini padahal ini setelan agak lirit ini ya tapi suaranya wah kenceng sekali ya teman-teman setengah strip setengah strip ini untuk akhirnya oke mati oke 2 kali belum nitik 1 lubang ya teman-teman oke mantep banget grouping rapet sekali nah ini getarannya itu loh teman-teman oke mantep banget 4 kali oke 5 kali belum 1 lubang 6 kali ya teman-teman tambahin 1 kali lagi 6 kali belum 1 lubang-lubangnya jadi besar sekali ya teman-teman mantep sekali ini mas spesialis buat bigim kalian harus berwaspada kalau nyetel untuk tembak uki warrior ini bener-bener harus kuat pegangannya dan juga harus punya alat seperti ini ya teman-teman punya ragung seperti ini aja masih bergetar-getar ini oke mantep sekali uki warrior memang spesial buat bigim ini tabungnya menggunakan tabung 360 cc tabung padat dari cva sodor oke mantep sekali larasnya masuk ke dalam sampai sini oke dan ini ada variasi magazinnya yang dibawa sini ya teman-teman jadi lebih ganteng lagi nanti dipasang pasti ada semuanya oke mantep sekali ini dia ada juga variasi pisir di depan sini dan juga ini mazel perdemnya juga besar sekali oke mantep banget ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya nanti kita bahas tentang spek-speknya nah ini setelan powernya ini udah paling ngirit ya teman-teman tapi ini masih anginnya untuk anginnya 1 kali tembakan setengah strip ya teman-teman mantep banget memang spesial buat bigim jangan ditanya untuk iritnya bagaimana ya teman-teman jadi ini memang buat bigim powernya mantep buat bigim buat jarak idealnya nanti saya jelaskan oke terima kasih tadi tes akurasinya sampai sana tadi oke kita lanjut bahas tentang spek-spek dari unisono panangin uki warrior cva sodor oke mantep sekali ini dia unitnya yang baru saja kita tes akurasinya yaitu adalah unisono panangin pcp uki warrior laras dalam tabung ini oke mantep sekali kenapa kok dinamakan uki warrior laras dalam tabung nah itu larasnya masuk ke dalam tabung sini ya teman-teman nah ini mantep banget tadi tes akurasinya menitik 1 lubang ada juga geropi rapat memang ini untuk unit ini spesialnya buat bigim jadi powernya mau diiritin ini sampai irit pol ini ya teman-teman tetap saja agak boros powernya juga super luar biasa ya teman-teman 1 kali tembakan setengah strip ya habis ya mantep sekali pokoknya ini jadi ini kalau dikatakan setelan paling irit bisa masalah berapa kali tembak paling irit paling ya 30 kalian udah dos itu paling irit ya teman-teman gak nyampe 30 paling 20 udah habis ya teman-teman nah ini setelan power paling 15 kalian juga udah habis jadi jangan dikatakan ini unit yang bisa irit bisa 100 kali lebih bisa 40 50 kalian tidak bisa unit ini memang spesialnya buat bigim seperti unit fixen ya teman-teman jadi ini spesialis buat bigim buat berburu yang besar-besar meskipun larasnya pakai kaliber ini masih kaliber 4,5 mm ini larasnya menggunakan laras spesial dari CVS Odor panjangnya kurang lebih ini 60 cm dari idealnya ini bisa 60-70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya dan untuk larasnya ini cocoknya pelurunya ini pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman mantep banget powernya besar untuk pelurunya juga pakai yang berat-berat saja ya teman-teman yang pakai ini untuk pelurunya ini cocoknya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke mantep sekali ini panjangnya larasnya kurang lebih 60 cm untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja pakai OD13 alur 12 mantep sekali kalibernya pakai kaliber 4,5 mm jadi ini larasnya dari depan sini sampai di belakang sini masuk ke dalam tabungnya ini oke mantep sekali seperti itu teman-teman oke untuk perawatan larasnya seperti biasa yang penting jangan digotak-ganti untuk pelurunya kalau sudah cocoknya pakai Hercules ya pakai Hercules ya teman-teman jangan digotak-ganti pakai peluru yang lainnya nanti terjadi hal ngaca seperti itu ya teman-teman mantep sekali nah perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan laras ini kalau sudah sampai belakang laras ini lalu ditembakkan ya teman-teman itu biar bersih daleman larasnya kalau ada bekas peluru habis menembak nah itu bisa keluar biar bersih lagi daleman larasnya nanti biar akurasinya lebih bagus kembali seperti itu untuk perawatan larasnya nah untuk depan sini juga ada dread buat pemasangan perdam ya teman-teman nah ini dipakaiin mazel kalau pengen suaranya keras seperti tadi pakai mazel seperti ini kalau pengen suaranya senyap nanti dipasangin perdam dari Sevia Sodor kalian dapat perdam mode 38 perdam super senyap ya teman-teman merknya Uki Ultimate seperti itu oke mantep sekali nah ini ada variasi pisir nah ini pisirnya tidak bisa buat digunakan ya teman-teman buat variasi saja ini ya mantep sekali jadi biar ganteng lebih ganteng lagi ada variasi pisir di depan sini oke mantep sekali untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung padat tabung 360 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI seperti itu bisa sampai 3000 PSI juga bisa tapi jangan sampai keseringan seperti itu ya teman-teman ini tabungnya pakai tabung padat tabung 360 cc banyak juga dari durel ya teman-teman mantep sekali ini pakainya tabung padat mantep sekali mantep kecil untuk jumlah akurasinya juga jumlah tipakannya maksudnya ini juga sedikit ya teman-teman tidak bisa banyak tapi tabung kecil itu identik buat big game ya teman-teman mantep sekali buat big game buat buruan besar sama babi pasti akan tumbang meskipun padat kali ber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal jangan diragukan kembali ya teman-teman kalau kalian hanya nembak di area badan kaki atau apalagi di area buntutnya ya gak bakal mati kalau usahakan kenakan di area kepala atau yang paling jitu biasanya teman-teman itu nembaknya di area mata tapi agak sulit ya teman-teman atau juga di area intimnya seperti itu oke mantep sekali untuk perawatan tabungnya ya teman-teman yang penting kalian jangan sampai kehabisan anginnya minimal kalau habis menembak disisakan di 1000 PSI atau 1500 PSI ya teman-teman seperti itu untuk melihat kapasitas tersebut dan juga ngisinya diamannya saja 2700-2800 PSI nah itu kalian bisa lihat tekanan angin itu ada di sini ada manometernya di sebelah kiri sini untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan dia sudah menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep sekali ya teman-teman itu perawatan tabungnya yang penting jangan sampai kehabisan angin minimal habis menembak disisakan 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu oke mantep sekali untuk perawatan tabungnya gampang ya teman-teman yang penting kalian anut dan juga panduannya dibaca-baca ada buku panduan cara merawatnya di senapan ini oke mantep sekali untuk chambernya ya teman-teman ini chambernya menggunakan chamber monolet dari bandural seri 7 pembuatan semi CNC dalemannya masih daleman baja atau dural ini belum full CNC ya teman-teman ini dalemannya masih daleman baja atau dural untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 oke mantep sekali sebenarnya udah CNC cuma pembuatan dreadnya masih menggunakan dread yang menggunakan manual ya teman-teman dalemannya juga masih daleman baja oke mantep sekali untuk tarkannya ini menggunakan tarkan seat lever bisa juga pakai magazine magazinenya disini ya teman-teman bukan disini nah ini variasi buat pegangannya ya teman-teman nah ini pemasangan magazinenya ada di sebelah sini nah ini variasi magazine ya teman-teman buat tempat magazine ngisinya ngisinya masih manual diisi disini seperti itu oke mantep sekali untuk pemasangan cancel kokang cancel kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman hanya di kiri saja untuk pemasangan cancel kokangnya nah untuk triggernya dia udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya di chamber kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi mantep banget setelan powernya ada di sebelah belakang sini ya teman-teman nah ini aku udah dia sampai terlepas ini udah setelan paling irit ya teman-teman oke mantep sekali nah untuk popernya ini udah menggunakan poper lipat tapi lipatnya harus ekstra tenaga ini harus digetok dulu ya teman-teman mantep banget harus digetokkan dulu baru bisa dilipat dan juga ngembalikan ini ini langsung bisa dikembalikan oke mantep sekali oke untuk popernya udah pake poper lipat seperti ini mantep banget oke sekali ya teman-teman nah ini udah bisa ngelipat nah untuk chambernya mohon maaf kok chamber terus ya teman-teman hand gripnya ini menggunakan hand grip ori karet disini oke mantep sekali ini dia unit senapan angin pcp uki warrior laras dalam tabung nah untuk rail pemasangan bipod juga ada di bawah sini ya teman-teman rail pemasangan bipod ada di bawah sini ini juga udah dilindungi dengan ras untuk tabungnya ya teman-teman ini udah pake ras ini bukan hanya buat variasi bukan hanya buat pelindung tabung tapi juga ada fungsinya ya teman-teman ini ada railnya ya teman-teman ini bisa dipaksangin buat center buat laser juga bisa semuanya untuk disini ya teman-teman mantep banget jadi bisa dipasangin laser bisa juga dipasangin center yang ada di pinggir-pinggir sini di atas sini pun juga bisa nah ini pegangannya jadi ada dua mau pegang di sebelah sini atau di sebelah sini atau di hand gripnya sini juga bisa gini ya teman-teman mantep sekali seperti itu oke nah untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail sebelas ya teman-teman jadi semua teleskop bisa masuk baik di bawah sini maupun di atas ini rail teleskopnya pakai rail sebelas oke mantep sekali ya teman-teman jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rail teleskop pikatin ini nah ini belum pikatin ini jadi rail teleskopnya menggunakan rail sebelas semuanya oke mantep sekali mantep sekali itu dia spek dari unit senapan angin PCP Uki Warrior laras dalam tabung ini oke untuk harganya teman-teman Uki Warrior laras dalam tabung ini harga uniknya aja kita bandrol di harga 5 juta rupiah sekarang ini ikut promo full set ya teman-teman kemarin promo full set nah promo full setnya ini harganya 6.250.000 rupiah saja harga 6.250.000 kalian dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tas magajin perdam sama STKS ada juga dapat tambahin lagi pompa HMS 4000 PSI ada tambahinnya lagi teleskop sepik ukuran 312 x 40 ada tambahinnya lagi yaitu free peluru yang cocok satu kaleng ada tambahinnya lagi free kaos dari CVA sodor kaos kamu ya teman-teman kaos kamu dari CVA sodor jadi ini mantep sekali harganya 6.250.000 kalian sudah dapat full set ya teman-teman mantep banget harga tersebut belum sama ongkir kalau pengen harga yang tidak full set harga senapannya saja kita badrol di harga 5.000.000 rupiah saja bonusnya ada bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tas magajin perdam sama STKS saja seperti itu ya teman-teman belum teleskop belum sama pompa untuk harga 5.000.000 harga tersebut semuanya belum sama ongkirnya untuk pembayaran bisa juga CODPR di tempat bisa juga transfer langsung lunas ada juga beberapa wilayah yang kita menekankan bisa COD tapi harus DP minimal 500.000 ada wilayah Maluku Papua kalau Papua sekarang agak sulit untuk pengirimannya ya teman-teman ada juga Sulawesi nah itu biasanya yang kita menekankan buat DP soalnya sampai sana jauh-jauh eh biasanya ada yang retur tidak dibayar nah itu bisa merugikan kami dan juga Anda tidak berpikir sampai segitunya oke mantap sekali itu dia penjelasan sedikit spek dari unison apa nangin PCP Uki Warrior laras dalam tabung dan juga harganya pun juga udah jelas oke kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga jangan bosan-bosan lihat di save us door mohon maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan dan juga mohon maaf kalau biasanya yang WA jaring lama untuk balesnya biasanya ada kesibukan di luar sini oke mantap sekali terima kasih saya Rizky Jamul pamit unruh diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam milaras salam satu upi salam sidor dari save us door toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat save us door selamat menikmati